Jika kita selama ini menganggap kehidupan semua paus itu penuh teladan, itu salah ya, karena beberapa paus kehidupannya itu penuh kontroversi. Bahkan ada seorang paus yang kematiannya itu malah dirayakan oleh penduduk kota Roma. Kira-kira siapa ya paus tersebut? Nah, pada video kali ini, kita akan membahas 13 orang paus yang hidupnya penuh kontroversi. Hal ini bukan untuk menjelek-jelekkan kerja ya, tapi sebagai bahan pembelajaran untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share jika merasa video ini bermanfaat. Dan jika kalian ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat memberikan super thanks dengan mengklik logo hati yang ada di bawah ya. 1. Bonifacius ke-8 Paus yang berasal dari keluarga Caitani, sebuah keluarga bangsawan kepausan di kota Adagni, Italia. Memiliki nama asli Benedetto Caitani. Pertakta dari tahun 1294 sampai 1303. Bonifacius ke-8 menggantikan Celestinus ke-5 yang mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri, Celestinus V malah ditangkap oleh Bonifacius ke-8 dan dipenjarakan di Kastil Fumone. Hal ini dilakukan Bonifacius karena dia takut pendukung Celestinus V mengangkat Celestinus sebagai antipaus untuk melawannya. Selestinus V beberapa bulan kemudian meninggal dan sekarang malah dihormati sebagai seorang santo di gereja katolik. Kontroversi lainnya adalah Bonifacius V menerpikan Papalbul atau semacam keputusan yang berjudul Unam Sangtam. Yang isinya menegaskan kedudukan Paus berada di atas semua raja. Tentu hal ini membuat kesal beberapa penguasa di Eropa. Campur tangan politik yang kuat membuat dirinya memiliki banyak sekali musuh. Salah satunya adalah Raja Filip ke-4 dari Perancis. Keputusan ini sangat salah. Karena pada tahun 1303, Raja Filip ke-4 mengirim menterinya Guilaume Nogaret dan Siara Kolona. Memimpin pasukan menyerang Bonifacius ke-8 di istananya yang berada di Agnani. Paus Bonifacius ke-8 bahkan sempat mendapatkan sebuah tamparang. Dia sempat di penjara tiga hari bahkan akan dieksekusi. Namun eksekusi tersebut dibatalkan. Sebulan setelah peristiwa ini, Paus Bonifacius ke-8 akhirnya mati. Setelah kematiannya, 6 tahun kemudian, Raja Filip ke-4 yang masih jengkel, memaksa penggantinya Paus Clemens ke-5 untuk mengadili Paus Bonifacius ke-8 secara anumerta. 2. Leo ke-10 Paus yang berasal dari keluarga Medici ini memiliki nama asli Giovanni di Lorenzo de' Medici. Dia bertahta dari tahun 1513 sampai 1521. Karena keluarganya yang sangat berpengaruh, dia berhasil menjadi seorang kardinal di usia yang masih sangat muda, yaitu 13 tahun. Hal ini pernah saya singgung di sebuah video yang membahas beberapa Paus yang memiliki anak. Link ada di atas ya. Setelah menjadi kardinal di usia 13 tahun, dia kemudian terpilih menjadi Paus di usia 37 tahun. Meskipun dikenal sebagai pendukung kesenian, pendidikan, dan badan amal, kegemarannya akan kemewahan memaksanya mencari sumber pendapatan yang lebih untuk memenuhi hasratnya. Terlebih saat itu, dia sedang melanjutkan pembangunan Basilica Santo Petrus di Roma, Italia. Muncullah ide untuk menjual surat indulgensi atau surat pengampunan dosa. Meskipun sebenarnya topik ini masih menjadi perdebatan yang panas apakah benar indulgensi itu dijual pada saat itu. Nyatanya, peristiwa penjualan surat pengampunan dosa ini menjadi salah satu pemicu munculnya reformasi protestan yang diawali oleh Martin Luther. Paus Leo ke-10 akhirnya mati karena sakit paru-paru di usianya yang baru 45 tahun. 3. Clemens VI Paus yang berasal dari Perancis ini memiliki nama asli Pierre Roger dan bertahta dari tahun 1342-1352. Paus Clemens VI merupakan Paus ke-4 yang bertahta di kota Avignon, Perancis. Beliau menolak ketika penduduk kota Roma memintanya kembali ke Basilica Santo Petrus. Kepausan Avignon adalah masa di mana para Paus berada di bawah pengaruh Perancis yang kemudian mereka memindahkan pusat kepausan dari rumah ke Avignon, Perancis. Kontroversi yang dilakukan oleh Paus ini diantara lain adalah menjual jabatan uskup serta mengangkat keponakan-keponakannya menjadi kardinal. Bahkan salah satu keponakannya yaitu Pierre Roger de Beaufort yang baru berumur 18 tahun diangkatnya menjadi kardinal keponakan. Kardinal Pierre Roger de Beaufort inilah yang nantinya akan menjadi Paus Gregorius ke-11. Untungnya nama baik dari Paus Clemens ke-6 ini sedikit dikenang karena mengeluarkan perintah berjudul Qanvis Pervidiam yang isinya melindungi penduduk Yahudi di Eropa agar mereka tidak dibantai karena dipersalahkan atas wabah Black Death atau kematian hitam yang mewabah saat itu. 4. Urbanus II Paus yang berasal dari keluarga bangsawan di kota Reims, Perancis memiliki nama asli Odo Chatillon dan bertata dari tahun 1088-1099. Banyak yang menyebut Paus Urbanus II ini sebagai pahlawan, namun tidak sedikit pula yang menganggapnya sebagai paus yang buruk. Mengapa? Hal ini berkaitan dengan Perang Salib yang awalnya merupakan permintaan bantuan dari Kaisar Bisantium Alexius I Komnenos dalam melawan Kesultaan Seljuk. Pidatonya yang penuh semangat menggerakkan seluruh umat Kristen untuk melawan Kesultanan Seljuk. Terlebih, Paus Urbanus II saat itu menyatakan perang ini dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Dan moto terkenal saat Perang Salib yaitu Deus Volt terlontar saat Paus Urbanus II menyampaikan pidatonya yang terkenal itu. Perang Salib ini akhirnya dimenangkan oleh pasukan Kristen. Dan kemudian Paus Urbanus II meninggal 14 hari setelah kota Yerusalem berhasil dibepaskan dari tangan Muslim. Bagi sebagian orang, Paus Urbanus II menjadi paus yang buruk karena perang ini menyebabkan kerugian dan kematian yang sangat besar. 5. Julius II Paus yang berasal dari Italia ini memiliki nama asli Giuliano di La Rovere dan bertahta dari tahun 1503-1513. Dia mengambil nama Julius bukan untuk menghormati Paus Julius yang pertama, namun karena dia mengidolakan Julius Caesar. Di zamannya mulailah muncul pertama kali praktek penjualan surat indulgensi atau pengampunan dosa. Karena beliolah yang pertama kali merestorasi Basilika Santo Petrus. Yang kemudian akan dilanjutkan oleh Paus Leo X di mana indulgensi ini semakin menjadi-jadi. Meskipun pada akhirnya praktek penjualan indulgensi ini dikutuk oleh gereja katolik pada konsili trente tahun 1562 atau sekitar 50 tahun kemudian. Paus Julius II juga berpengaruh dalam perpolitikan di mana dia berusaha mengembalikan kekuasaan beberapa keluarga bangsawan Italia untuk menjadi penguasa di berbagai negara di seluruh Eropa. Julius II bukanlah satu-satunya Paus yang memiliki anak. Ada banyak Paus lainnya. Dia memiliki hubungan dengan seorang wanita bernama Lucrezia Normani. Yang dari hubungan tersebut menghasilkan satu anak perempuan bernama Felice de la Rovere. Setelah kelahiran anaknya, dia mengatur pernikahan untuk gundiknya yang bernama Lucrezia tadi dengan Bernardino de Cupis yang merupakan pelayan sepupunya yaitu Kardinal Girolamo Basso della Rovere. Uniknya, wajah Felice de la Rovere anaknya tersebut dilukis di salah satu bagian istana apostolik Roma. 6. Stefanus VI Paus yang berasal dari kota Roma ini merupakan seorang anak seorang pastor bernama Johannes. Hal ini mungkin terjadi karena dulu pastor katolik masih diizinkan untuk menikah. Dia bertahta dari tahun 896-897. Paus Stefanus VI terkenal akan kegilaannya dalam mengadili jenazah Paus Formosus pada tahun 897. Jenazah Paus Formosus yang sudah dikubur selama 7 bulan kemudian digali dan diadili di Basilika Santo Yohanes, Tateran. Semua ini hanya didasari oleh masalah perebutan kekuasaan politik yang sangat amburadul di Italia saat itu. Saat persidangan, Paus Formosus dinyatakan bersalah. Pakaian kebesarannya dilucuti. Bahkan tiga jari yang biasanya digunakan untuk memberkati umat dipotong. Beliau kemudian dikuburkan di makam biasa. Namun kegilaannya tidak berhenti sampai di situ. Makamnya digali kembali dan jenazahnya akhirnya dibuang ke Sungai Tiber. Penduduk kota Roma yang sangat mencintai Paus Formosus tentu marah dengan persiwa ini. Kemudian mereka mencari dan mengambil jenazah Paus Formosus di Sungai Tiber untuk dimakamkan lebih layak. Penduduk kota Roma kemudian melakukan perlawanan terhadap Stefanus VI. Mereka menangkap Stefanus VI dan menjebloskannya ke penjara. Pada akhirnya, Paus Stefanus VI dieksekusi mati dengan cara dicekik. 7. Sergius III Paus yang masih berkerabat dengan Teofilak I, seorang penguasa kota Roma ini, bertahta dari tahun 904-911. Paus Sergius III masih berhubungan dengan kejadian pengadilan jenazah Paus Formosus. Sebelum diangkat menjadi Paus, dia merupakan salah satu hakim dalam kejadian tersebut. Setelah Stefanus ke-6 mati dibunuh oleh rakyat Roma, penggantinya yaitu Leo V sempat mengembalikan nama baik Paus Formosus. Namun karena intrik politik, Paus Leo V diturunkan dan dibunuh atas perintah Sergius III. Saat Sergius III bertahta, dia kemudian menganulir perintah dari Paus Leo V yaitu mengembalikan nama baik Paus Formosus dan memerintahkan semua uskup dan kardinal yang tadinya ditahbiskan oleh Paus Formosus agar ditahbiskan ulang. Tentu hal ini membuat kekacauan di Roma Italia. Paus Sergius III juga diisukan memiliki skandal dengan seorang wanita yang bernama Murasia. Murasia ini merupakan anak dari penguasa kota Roma. Dan dari hubungan tersebut menghasilkan seorang putra yang akhirnya akan menjadi Paus Yohannes ke-11. Delapan, Penechitus ke-9. Paus yang berasal dari keluarga bangsawan Tuskulum Roma ini memiliki nama asli Theophilactus. Menjabat sebagai Paus sebanyak tiga kali. Jabatan yang pertama pada saat dia masih berumur 20 tahun. Dari tahun 1032 sampai 1044. Paus yang masih sangat muda ini dirumorkan seorang homoseksual. Dan dituduh oleh lawan politiknya sering melakukan hal-hal bejat di istana kepausan. Hal inilah yang akhirnya memaksanya mundur pada tahun 1044. Kemudian dia kembali lagi menjadi Paus tahun 1045. Namun tidak ada satu tahun bertahta, dia menjual kursi kepausannya kepada orang tua baptisnya yaitu Giovanni Graziano. Dia menjual dengan emas yang sangat banyak. Giovanni Graziano ini kemudian dikenal sebagai Paus Gregorius ke-6. Penechitus ke-9 kemudian menyesali keputusannya. Dan tahun 1045 kembali lagi ke Roma untuk mengklaim tahta kepausan. Ternyata saat itu selain Penechitus ke-9 terdapat juga klaim dari Sylvester ke-3. Hal ini menyebabkan terdapat tiga orang Paus sekaligus yaitu Gregorius ke-6, Penechitus ke-9, dan Sylvester ke-3. Kekacauan ini akhirnya diselesaikan atas campur tangan Kaisar Henry ke-3 yang memaksa ketiganya mundur. 9. Yohanes ke-12 Paus yang juga berasal dari keluarga bangsawan Tuskulum Roma ini memiliki nama asli Octavian. Bertahta dari tahun 1955 sampai 1964. Diperkirakan dia dipilih menjadi Paus saat masih berusia 20-an. Dia bisa menjadi Paus karena pengaruh bapaknya, yaitu Alberic II dari Spoleto, seorang dewan kota Roma. Gaya hidupnya penuh kebobrokan. Bahkan Kaisar Otto I dari Jerman yang membantu Yohanes ke-12 dalam perang dengan Raja Berengar dari Italia Pernah mengingatkannya untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya itu. Bahkan saking jengkelnya karena Paus Yohanes ke-12 masih tidak bisa dinasehati, Kaisar Otto I menunjuk Paus tandingan, yaitu Paus Leo ke-8. Sehingga saat itu terdapat dua orang Paus. Paus Yohanes ke-12 dibantu pengikutnya berhasil mengusir Leo ke-8 dari rumah. Namun nasib buruk menimpa Yohanes ke-12. Di mana dia akhirnya mati tahun 1964 dengan cara dibunuh oleh seorang laki-laki yang memergoki istrinya berselingkuh dengan Yohanes ke-12. Paus Leo ke-8 yang tadi berhasil dia usir akhirnya kembali lagi ke rumah didukung oleh Kaisar Otto I. 10. Alexander ke-6 Paus yang berasal dari keluarga burgi yang kerenal itu memiliki nama asli Rodrigo de Burja. Bertahta dari tahun 1492 sampai 1503. Keluarga burgia merupakan keluarga bangsawan Spanyol yang sangat berpengaruh dalam kehidupan politik negara kepausan dari abad ke-5 sampai ke-16. Kalian dapat menyaksikan kisah drama sejarah tentang keluarga burgia ini di seri The Burkias. Alexander ke-6 termasuk Paus yang diketahui memiliki anak. Dia memiliki beberapa gundik. Yang menjadi favoritnya adalah Vanusa dei Katanei. Dari wanita tersebut Alexander ke-6 memiliki 4 orang anak yaitu Cesare, Giovanni, Lucrezia, dan Gufredo. Secara publik Alexander ke-6 menyebut anak-anak hasil hubungan terlarang ini sebagai keponakan. Fakta yang menarik adalah salah satu anak dari gundiknya yang lain yaitu Isabella adalah nenek canggah dari Paus Innocentius ke-10. Paus Alexander ke-6 mempengaruhi kehidupan berpolitik di Eropa. Dia berusaha membuat anggota keluarga burgia berkuasa. Contohnya, anaknya yang bernama Cesare sempat dianggap menjadi uskup Valencia dan menjadi kardinal. Siapa tahu dapat meneruskan jejak bapaknya menjadi seorang Paus. Namun Cesare akhirnya memilih mundur untuk melanjutkan karir di bidang militer dan dianggap menjadi adipati Valentinois. Dengan hartanya yang berlimpah, Paus Alexander ke-6 membangun sebuah apartemen yang mewah di Fatikan. Apartemen ini disebut apartemen burgia. Oleh pengganti Alexander ke-6, apartemen ini dianggap sebagai tanda kebobrokan, sehingga disegel sampai pada abad ke-19. Di zaman modern ini, apartemen burgia dibuka kembali sebagai bagian dari museum Fatikan. 11. Sixtus ke-4 Berbeda dari Paus lainnya yang berasal dari keluarga bangsawan, Sixtus ke-4 ini aslinya berasal dari sebuah keluarga serhana di Liguira, Italia. Memiliki nama asli Francesco de la Rovere, bertahta dari tahun 1471-1484. Di awal pemerintahannya, Paus Sixtus ke-4 mengubarkan kembali semangat perang salib. Dia memerintahkan perang salib di Smyrna, Turki. Namun perang ini berhenti di tengah jalan. Paus Sixtus ke-4 terkenal akan nepotismenya. Dia mengangkat 6 keponakannya menjadi kardinal. Sebenarnya, mengangkat kardinal keponakan merupakan suatu kebiasaan yang umum dilakukan saat itu, sampai akhirnya dilarang. Salah satu keponakannya itu adalah Pietro Riario, yang bahkan ditunjuk menjadi batrik latin di Konstantinopel saat usianya masih 27 tahun. Fakta menarik lainnya, Paus Sixtus ke-4 merupakan pencetus pendirian kapel sistin yang terkenal itu. Dan untuk membiayai proses pembangunannya, dia menerapkan pajak prostitusi. 12. Innocentius ke-8 Paus yang berasal dari keluarga bangsawan di Naples ini, memiliki nama asli Giovanni Battista Sibu. Dia bertahta dari tahun 1484 sampai 1492. Paus Innocentius ke-8 melanjutkan ke pemimpinan Paus Sixtus ke-4 yang membangun kapel sistin. Proses pemilihannya menjadi Paus diwarnai dengan huru hadah sipil di kota Roma. Bahkan politik uang berlangsung saat itu, di mana kardinal kepala yaitu Giuliano Della Rovere menyuap para kardinal agar tidak memilih kardinal Carmelengo saat itu, yaitu Marco Barbo yang populer menjadi Paus. Hal ini berkaitan dengan sentimen anti-Venicia. Paus Innocentius ke-8 merupakan Paus pertama yang merestui diadakan pemburuan penyihir, yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa yang jumlahnya luar biasa. Hal paling parah adalah dia memiliki setidaknya tujuh anak haram sebelum diangkat menjadi Paus. Salah satu anaknya akhirnya dinikahkan dengan putri dari keluarga Medici. Dengan imbalan, salah satu anak keluarga Medici yaitu Giovanni yang baru berumur 13 tahun diangkat menjadi seorang kardinal. Pada akhirnya, Giovanni ini naik tahta sebagai seorang Paus, dikenal dengan nama Paus Leo V. Cerita ini sudah pernah dibahas di video tentang para Paus yang memiliki anak. 13. Paulus ke-4 Paus yang juga berasal dari keluarga aristokrat kota Naples ini, memiliki nama asli Gian Pietro Carava. Dia bertahta dari tahun 1555 sampai 1559. Paulus ke-4 bertahta saat reformasi protestan semakin berkembang pesat. Dia mulai menekan reformasi dan menjatuhkan hukuman ekskomunikasi bagi para pendukungnya. Hal yang paling kontroversial sebenarnya adalah keluarnya sebuah bula atau perintah kepausan yang berjudul Cum Nimis Absurdum, yaitu sebuah kebijakan anti-Yahudi, di mana saat itu orang Yahudi harus tinggal di dalam Gito atau sebuah pemukiman khusus, menjadi warga kelas 2, dan saat keluar Gito diwajibkan untuk mengenakan topi kuning sebagai penanda. Kebijakan aneh lainnya adalah dia memotong uang pensiun pelukis yang terkenal, yaitu Michael Angelo. Dan dia menyensor semua lukisan dan patung Michael Angelo. Jadi asal mula mengapa banyak patung di Fatikan memakai daun untuk menutupi organ intim, yaitu karena perintah Paulus ke-4. Sebagai salah seorang paus yang paling dibenci, kematiannya malah dirayakan oleh penduduk kota Roma, bahkan sampai terjadi huru-hara. Jenasahnya tidak dimakamkan dengan upacara yang indah, yang layak seperti paus yang lain, karena cepat-cepat dikuburkan agar tidak dijarah oleh perusuh. Dari kisah 13 orang paus ini, kita sadar jika para paus hanyalah manusia biasa. Terlebih, saat itu jabatan paus sangatlah politis. Kita dapat belajar dari peristiwa ini, sehingga hal-hal seperti ini tidak perlu terang lagi di dalam sejarah gereja modern. Mana yang menurut kalian merupakan paus paling kontroversial? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya. Salam!